Alap-alap laut kidul jelit 25. Bagaimana, Aji? Jawablah terus terang saja, aku tidak akan marah kalau engkau menjawab sejujurnya. Aku malah tidak suka kalau jawabanmu itu hanya untuk menyenangkan hatiku. Karen, engkau adalah seorang gadis yang menarik sekali, engkau cantik dan manis, walaupun kecantikanmu itu agak asing bagiku. Kecantikanmu berbeda dengan kecantikan Sulastri, akan tetapi engkau juga cantik sekali hingga sukar bagiku untuk membandingkan antara engkau dan Sulastri, Karen mengangguk-angguk dan tersenyum manis. Aji, engkau tentu amat mencinta Sulastri, bukan metu kebiruan itu menatap wajah Aji penuh selidik. Aji terkejut teringatlah dia kepada Sulastri dan hatinya terasa tidak enak sekali. Dia teringat akan hubungan yang mesra antara Sulastri yang kehilanan ingatan dan merasa dirinya sebagai ekulis itu dengan jatmika. Karen, bagaimana engkau dapat menduga begitu? Mudah saja, Aji. Engkau membelanya mati-matian. Ketika ia ditawan, engkau lalu menyerahkan diri kepada musuh hanya untuk mencegah Sulastri dibunuh. Itu berarti engkau amat mencintainya dan siap membelanya dengan taruhan nyawa Aji menghela nafas panjang. Sudah menjadi kewajiban seorang untuk membelah dan menolong siapa saja, Karen. Bukankah tadi aku juga membelamu kalau begitu, engkau, engkau tidak cinta padanya gadis itu mendesak, matanya berbinar-binar. Sulastri adalah sahabat baikku, Karen, bahkan ia masih terhitung saudara seperguruanku. Aku tentu saja amat suka kepadanya, akan tetapi tentang cinta, aku tidak tahu, Karen tersenyum, tampaknya girang sekali. Sudahlah, sekarang melanjutkan ceritamu, bagaimana engkau dapat bertemu dengan Kapten DeVos, ayahku. Setelah aku dan Sulastri tertawan oleh gerombolan Mat-to-Mat-to Company itu, kami dibawa ke ruahki warga yang agaknya menjadi seorang pemimpin Mat-to-Mat-to Company. Warga? Si keparat itu. Ibu dan aku benci sekali kepada pengkhianat bangsanya itu. Dia memang membantu ayahku lalu bagaimana kami lalu dibawa ke sebuah kapal yang berlabuh di pantai tegal dan di sana kami bertemu dengan Kapten DeVos. Ah, aku benci melihat pekerjaan ayahku. Kalau dia menjadi soldat, serdadu, di Belanda dan membela negeri Belanda dari ancaman musuh, aku bangga. Akan tetapi di sini dia membantu kompeni yang hendak menguasai tanah air bangsa lain. Bangsa ibuku. Bangsaku juga. Aku benci hem, yang bersalah adalah pemerintahnya, Karen. Ayahmu hanya melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit yang harus tunduk kepada perintah atasannya, ya, ya akan tetapi aku tetap benci lalu bagaimana engkau yang sudah menjadi tawanan dapat lolos dengan selamat karena kami terancam maut, maka terpaksa kami menggunakan akal. Dalam suatu kesempatan, aku berhasil menawan Kapten DeVos dan setelah menyandra dia, maka kami berdua dapat memaksa dia untuk melarang anak buahnya bergerak. Kami membawanya dengan perahu dan melarikan diri ke pantai. Kami paksa Kapten DeVos untuk ikut dengan kami sebagai sandera. Setelah jauh, aku lalu membebaskan Kapten DeVos dan kami berdua melarikan diri, oh, Aji. Demikian luhur budimu. Demikian bijaksana. Engkau telah ditangkap oleh ayah, sebaliknya engkau membebaskannya dan kini engkau malah menyelamatkan aku dari bencana yang mengerikan. Ah, Aji, biar aku menyatakan terima kasihku YNG tak terhingga kepadamu setelah berkata demikian. Saking haru dan gembiranya, Karen menghampiri dan merangkul leher Aji, kemudian ia mencium pemuda itu, dua kali di pipi kanan-kiri dan sekali dikecutnya bibir pemuda yang saking kagetnya tak mampu berbuat apa-apa itu. Setelah bibir yang basah dan panas itu mencium bibirnya, baru Aji terkejut dan dengan lembut dia bangkit berdiri dan melepaskan rangkulan Karen. Jangan begini, Karen, katanya, wajahnya berubah merah sekali karena selama hidupnya belum pernah dia mengalami hal seperti yang dirasakannya tadi. Kenapa, Aji ini, ini tidak baik dan tidak wajar? Kenapa tidak baik? Aku berterima kasih kepadamu, Aji dan aku, aku suka sekali kepadamu, kagum padamu, bahkan sekiranya aku diberi kesempatan, aku akan mudah jatuh cinta kepadamu. Sudahlah, Karen, engkau membuat aku bingung. Mari kuantar engkau pulang, Karen memegang tangan Aji dan dengan bergandeng tangan mereka lalu berjalan menuju Batavia. Aji membiarkan saja tangan kirinya digandeng. Dia maklum bahwa gadis ini bermaksud baik, walaupun kebaikan itu diujudkan dengan Karen yang terlalu mesra dan terlalu janggal baginya. Tangan gadis itu begitu lembut, begitu hangat dan di sepanjang perjalanan, Aji merasa jantungnya bergebar. Dia membayangkan betapa akan bahagia rasa hatinya kalau yang mengganenengnya itu Sulastri. Dan tiba-tiba saja sadarlah dia sekarang bahwa sesungguhnya dia memang mencinta Sulastri, seperti yang dikatakan Karen tadi. Mereka berjalan tanpa berkata-kata, akan tetapi Aji merasa betapa telapak tangan Karen kadang-kadang memegang tangannya dengan erat dan terasa getaran keluar dari telapak tangan itu. Tanpa kata, namun semua itu, tekanan tangan, getaran telapak tangan, lalu pandang matu yang mengerling tajam kepadanya, senyuh itu, semua itu menjadi isyarat yang jelas sekali bagi Aji. Gadis Belanda ini tidak berpura-pura ketika mengatakan bahwa ia amat suka, kagum dan mungkin mencinta kepadanya. Dan agaknya Karen juga berjalan lambat, enggan bercepat-cepat seolah hendak memperpanjang waktu berdua bersama Aji. Karen, dapatkah engkau menceritakan kepadaku tentang keadaan di benteng company itu? Bagaimana kekuatan company dan bagaimana pula persenjataan mereka? Ohaha, Aji. Ngeri aku membayangkan engkau akan ikut pula dengan pasukan Mataram menyerbu dan berperang melawan pasukan company Belanda. Tentu saja aku tidak ingin menjadi pengkhianat bangsa ayahku sendiri, Aji menghela nafas panjang. Ucapan ini bahkan menambah kekagumannya terhadap Karen. Kalau engkau-engkau tidak ingin menceritakan, aku pun tidak memaksamu untuk berhianat kepada bangsamu, Karen, akan tetapi, dalam hati kecilku aku berpihak kepada bangsa ibuku. Baiklah, akan ku ceritakan karena ceritaku ini juga tidak akan memengaruhi keadaan dan apa yang ku ketahui sedikit sekali, Aji. Dari ayahku aku mendapat tahu bahwa pihak company telah mengetahui rencana Mataram untuk melakukan penyerbuan yang kedua kalinya terhadap benteng Belanda di Batavia. Karena itu, pasukan company sudah membuat persiapan yang amat kuat. Meriam-meriam baru sudah didatangkan dan dibariskan di atas benteng, menghadap keempat penjuru. Gubernur General Jean-Pieter Zooncun sendiri yang mengatur sendiri barisan. Aku melihat pasukan-pasukan tambahan berdatangan belum lagi kapal-kapal besar dengan pasukan dan meriam-meriamnya. Aku mendengar belum lama ini ada lima buah kapal besar lagi datang memperkuat dan sekarang sudah berjaga di lautan dekat pantai. Ah, keadaan mereka kuat sekali, Aji. Laporkanlah kepada Sultan Agung agar berhati-hati, jangan sampai mengalami kehancuran yang kedua kalinya. Terima kasih atas keteranganmu, Karen. Akan tetapi, beritahukanlah kepadaku di mana adanya gudang ransom company. Kalau kami dapat menguasai gudang ransom itu, tentu keadaan mereka menjadi lemah kehabisan ransom. Setauku, ransom untuk pasukan berada dalam tiga buah gudang ransom yang berada di benteng. Akan tetapi, aku mendengar bahwa mereka juga mempunyai persediaan ransom yang mereka simpan di dalam kapal-kapal perang. Aji mendapatkan sebuah pikiran yang dianggapnya baik sekali. Kalau saja dia dapat membakar gudang-gudang ransom itu, setidaknya tentu akan mengacaukan dan melemahkan pertahanan mereka, pikirnya. Karen, engkau sudah tahu siapa aku. Aku adalah seorang pelik Sandi Mataram dan aku adalah utusan Sultan Agung untuk menentang company. Maukah engkau menunjukkan kepadaku di mana adanya tiga buah gudang ransom itu berada Aji? Mau apa engkau menanyakan gudang-gudang itu? Aku ingin membakarnya, untuk melemahkan pertahanan company, kata Aji terus terang. Oh tanda seru engkau tidak mau, Karen bukan, bukan tidak mau. Akan tetapi hal itu berbahaya sekali, Aji. Kalau engkau ketahuan, biar aku sendiri pun kiranya tidak akan mampu membela dan melindungimu dari hukuman mati. Aku akan hati-hati dan berusaha agar jangan sampai ketahuan atau tertangkap. Asal engkau dapat membawaku masuk ke dalam benteng, hem, hal itu mudah, akan tetapi berbahaya sekali. Aku harus menjaga agar engkau tidak dapat terlihat tayah dan para pembantunya yang pernah melihatmu. Kalau mereka melihat dan mengenalmu, tentu engkau akan ditangkap. Kukira mereka tidak akan berada di pintu gerbang, Karen. Para serdadu yang berjaga di pintu gerbang tidak akan mengenalku. Kita tunggu sampai lewat senja, baru memasuki benteng agar dalam kegelapan tidak mudah mengenal mukaku. Baiklah, Aji, aku akan berdoa untuk keselamatanmu. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, kalau sampai engkau tertimpa bencana, aku akan merasa sedih sekali. Mereka berjalan lagi dan tiba di kota setelah menjelang senja. Sengaja mereka menanti sampai lewat senja dan cuaca menjadi remang-remang. Mereka berdiri di luar benteng, di tempat yang gelap. Bawa aku masuk ke benteng dan kita nanti berpisah setelah dapat memasuki benteng dengan selamat. Bisik Aji. Hal itu mudah, jangan khawatir. Akan tetapi, setelah kita saling berpisah, aku, aku akan selalu gelisah sekali memikirkanmu. Aku akan berhati-hati. Mereka lalu menuju ke pintu gerbang. Aji sudah menggunakan tanah untuk membedaki dahi, pipi, dan dagu sampai leher. Dua orang serdadu menyambut mereka dengan bedil ditodongkan. Akan tetapi begitu melihat Karen, mereka cepat berdiri tegak. Selamat malam Nona kata seorang dari mereka dalam bahasa Belanda. Selamat malam. Biarkan kami masuk, tetapi, orang ini tanda tanya jangan khawatir. Dia ini yang menolong aku ketika keretaku dirampok. Aku akan membawa dia menghadap ayah. Minggir dan jangan ganggu dia siap. Nona dua orang serdadu itu memberi jalan dan berdiri tegak, memberi hormat kepada putri kapten itu. Karen lalu mengajak Aji memasuki pintu gerbang dan Aji melihat betapa benteng itu luas sekali. Banyak bangunan terdapat dalam benteng yang dikelilingi tembok tinggi. Di atas tembok yang tinggi dan lebar itu terdapat serdadu-serdadu yang berjaga dan tampak berjajar-jajar. Dia sudah diberitahu oleh Karen bahwa tiga buah gudang ransung itu berada di ujung barat benteng. Mereka lalu berjalan dan Karen mengajak Aji ke bawah sebuah pohon rindang sehingga mereka tertelan ke gelapan bayangan pohon. Di sana kita berpisah. Gudang itu berada di sana. Engkau dapat mencapainya dengan jalan menyusup antara pohon-pohon itu, Karen menunjuk. Baik, aku dapat mencarinya. Kita berpisah di sini, Karen. Dan sekali lagi terima kasih. Aji hendak melangkah, akan tetapi Karen memegang tangannya. Aji tanda seru ya tanda tanya. Hati-hatilah, Aji aku tidak ingin kehilangan engkau. Aku akan berhati-hati. Aji. Karen merangkul leher Aji, menariknya dan ia mencium dengan mesra, tidak peduli akan muka pemuda itu yang kotor karena dilumuri tanah. Terpengaruh keharuan dan kemesraan dalam ciuman itu, Aji membalas. Selamat tinggal, Karen. Jangan selamat tinggal. Selamat berpisah untuk sementara, Aji. Aji melepaskan rangkulan mereka dan tubuhnya berkelebat cepat, menghilang dalam kegelapan malam. Karen bergegas menuju kebangunan besar di mana orang tuanya tinggal dan ketika Karen muncul di ruangan depan, Kapten Van de Vos yang sedang bercakap-cakap dengan Banu Seta dan Hasanuddin, bangkit dan mengerutkan alisnya. Karen, kemana saja engkau pergi? Dari tadi kami mencarimu dan engkau tidak berada dalam kota Kapten de Vos yang bertubuh tinggi kurus itu memandang puterinya dan melihat pakaian Karen yang kusut dan agak kotor. Apa yang terjadi denganmu agar tidak menimbulkan curiga dalam hati ayahnya, Karen lalu menghampiri ayahnya dan dengan manja merangkul pinggang ayahnya. Oh haha, ayah! Banyak yang terjadi denganku. Aku bahkan hampir mati. Oh haha, mengerikan sekali, mendengar ini seng Kapten terkejut, demikian pula Banu Seta dan Hasanuddin. Raden Banu Seta memang sudah lama menjadi telik Sandi Company, dan dia berhasil memujuk Hasanuddin untuk membantu pula. Bagaimana mungkin Hasanuddin yang sejak beberapa tahun yang lalu telah menjadi murid seorang sakti seperti Mendiang Kitejo Langit kini dapat menjadi seorang yang dapat terbujuk menjadi antek belada? Hal ini sebenarnya tidak aneh. Sejak kecil, Hasanuddin adalah seorang yatim piatu yang kurang pendidikan orang tua dan terjerumus dalam pergaulan sesat. Dia bahkan kemudian menjadi murid Kisomat, datuk yang condong memusuhi Mataram itu. Memang akhirnya, empat tahun yang lalu, dia bertemu Kitejo Langit dan menjadi muridnya sehingga selain ilmu kanduragan, dia pun menerima pengemblengan batin yang membuat dia kembali ke jalan benar, meninggalkan kejahatan. Namun pertahanan hati nuraninya masih lemah. Banu Seta mengambil kerok yang cerdik. Maklum akan kelemahan Hasanuddin, dia sengaja memperkenalkan Hasanuddin kepada Karen, gadis jelita putri Kapten Van de Vos. Begitu diperkenalkan Hasanuddin tergila-gila kepada darah itu dan tanpa banyak pikir lagi dia menerima ajakan Banu Seta untuk membantu Kumpeni dan mendapat upah besar. Demikianlah, dia membantu Banu Seta, bahkan dah menyaksikan betapa Banu Seta dan pasukan Kumpeni membunuh Kisuderajat dan Kitejo Langit. Biarpun dalam hatinya dia tidak setuju menyaksikan pembunuhan atas diri dua. Orang semua besar sejak itu, namun hal itu tidak membuat dia mundur dari pengabdiannya terhadap Kumpeni ini karena dia sudah tergila-gila kepada Karen dan juga karena dia menerima upah dan janji-janji muluk dari Banu Seta yang dianggapnya sebagai seorang sahabat baik dia masih tinggal di Dermayu. Ketika Kapten Van de Vos mendengar ucapan Karen yang manja, dia terkejut dan cepat bertanya. Apa yang telah terjadi ayah, ketika keretaku tiba di tepi kota yang sunyi, tiba-tiba kusir kereta terjungkal keluar kereta dan keretaku sudah dikuasai dua orang, lalu dilarikan keluar kota. Aku tidak mampu berteriak karena mulutku ditutup kain, Kat Verdo Ame. Siapa mereka itu bentak Kapten Van de Vos marah sekali. Aku tidak tahu, ayah. Mereka orang-orang kasar yang berusia sekitar 40 tahun ketika mereka saling bicara, yang seorang disebut Mang Kosim dan yang lain disebut Bang Sikun. Mang Kosim bertubuh genduk pendek, dan Bang Sikun sedang, kunisnya panjang. Mereka agaknya hendak membunuhku, akan tetapi untung aku ditolong oleh seorang petani dan dia yang mengantar aku pulang, sedangkan keretanya dilarikan oleh dua orang perampok itu. Ah, begitukah? Siapa penolongmu itu dan di mana dia sekarang? Tanya Kapten Van de Vos. Dia mengantar aku sampai di luar pintu gerbang menteng, lalu pergi lagi, ayah, siapa namanya aku tidak tahu, dia tidak mengaku, ayah. Ahaha, aku lelah sekali karena ketika pulang aku harus berjalan kaki cukup jauh, gadis itu mengeluh. Kalau begitu, pergilah menemui ibumu yang sejak tadi menangis saja memikirkanmu, dan istirahatlah, setelah Karen pergi, Kapten Van de Vos lalu berkata kepada dua orang pembantunya itu, terutama kepada Raden Banu serta. Kalian sudah mendengar sendiri cerita Karen tadi. Karena Maya Dewi dan para pembantu lain sedang pergi melaksanakan tugas lain, maka kalian berdua harus menyelidiki hal ini. Aku merasa curiga bahwa dua orang perampok yang menculik Noni Karen itu ada hubungannya dengan para Matumatum Mataram. Selidiki mereka dan tangkap atau bunuh saja mereka. Juga penolong itu harus kalian selidiki. Kalau dia bukan orang Mataram, patut diberi hadiah yang cukup, baik, tuan, Katara dan Banu serta dan bersama Hasanudin dia lalu keluar dari gedung itu. Kita berpencar, kata Banu serta setelah mereka keluar dari gedung tempat tinggal Kapten Van de Vos. Aku akan mengunjungi para anak buah penyelidik dan menyebar luaskan keterangan tentang Kosim dan Sikun itu, dan engkau coba selidiki penolong yang mengantar Noni Karen pulang. Mungkin ada yang melihat mereka memasuki kota tadi, Hasanudin mengangguk dan mereka berpencar. Kalau Raden Banu setah pergi mencari para penyelidik yang disebar kompeni di kota Batavia untuk menjaga keamanan kota dari para telik Sandi Mataram, Hasanudin langsung pergi ke pintu gerbang benteng. Dua orang serdadu yang berjaga di situ mengenalnya sebagai pembantu Kapten Van de Vos dengan bahasa Belanda sepatah-sepatah bercampur bahasa daerah, Hasanudin bertanya kepada mereka. Dua orang serdadu itu mengangkat pundak lalu mengjeleng kepala dengan bahasa campuran pula seorang di antara mereka menjawab. Kami tidak melihatnya. Kami baru saja menggantikan tugas jaga di sini, baru beberapa menit, siapakah yang bertugas jaga, sebelum kalian tanya Hasanudin. Karel dan Jensen, jawab dua orang serdadu itu. Setelah mendapatkan jawaban ini, Udin atau Hasanudin segera pergi ke tempat penampungan para serdadu. Setelah bertemu dengan Karel, karena Jensen masih tidur, dia segera bertanya apakah Karel melihat Karen memasuki pintu gerbang benteng. Ya, aku melihat ia pulang, seorang diri tidak. Dia diantar seorang laki-laki petani yang kotor, dan kemana perginya petani itu tanya Hasanudin. Dia ikut memasuki benteng bersama Nona Karen dan menurut Nona Karen, orang itu akan menolongnya ketika ia dirampok dan ia hendak menghadapkan orang itu kepada Kapten Van de Vos. Apakah yang terjadi tanya Karel? Tidak apa-apa, aku hanya mengecek saja atas perintah tuan Kapten, Hasanudin lalu pergi dari situ. Jantungnya berdebar tegang. Karen telah berbohong. Orang yang dikatakan penolongnya itu telah menyelundup memasuki benteng dengan bantuan Karen. Dia harus menyelidiki. Bukan mustahil bahwa orang itu adalah telik sandi mataram yang menyusup masuk ke dalam benteng. Akan tetapi mau apa dia? Apa yang dapat dilakukan seorang saja dalam benteng yang dihuni ribuan serdadu itu? Tiba-tiba dia teringat. Gudang mesiu atau gudang ransum. Agaknya kesanalah orang itu pergi. Setelah berpikir demikian Hasanudin lalu menyelinap di antara pohon-pohon menuju kebangunan gudang mesiu yang berada di belakang, sebelah barat dalam benteng. Dia menghampiri gedung mesiu. Dua orang serdadu yang berjaga di depan gedung itu masih duduk berjaga di situ. Berarti keadaan aman di situ. Dia lalu pergi ke bagian belakang gedung itu di mana berdiri tiga buah gudang ransum yang besar, berjajar dan sambung menyambung. Di depan pintu besar tiga buah gudang yang menjadi satu itu biasanya terdapat dua orang serdadu penjaga. Akan tetapi, di bawah sinar lampu yang tergantung di atas pintu besar itu, kini tidak tampak adanya penjaga seorang pun. Hasanudin menjadi curiga karena hal ini aneh sekali. Dia melompat ke depan pintu dan melihat. Dua batang senapan menggeletak di situ, akan tetapi dua orang serdadunya tidak ada. Dia lalu mencari ke belakang dan setelah tiba di pinggir gudang, dia melihat dua orang serdadu itu telah menggeletak di bawah pohon yang gelap. Dia terkejut sekali dan pada saat itu ada angin menyambar dari samping. Aji telah berhasil merobohkan dua orang penjaga gudang dan menyeret tubuh mereka ke samping gudang. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat bayangan seorang laki-laki di depan gudang, bahkan laki-laki itu mencari ke samping gudang dan menemukan tubuh dua orang penjaga. Melihat ini, Aji terkejut dan kebetulan sekali laki-laki itu berdiri di bawah lampu yang tergantung di samping gedung. Dia makin kaget mengenal wajah laki-laki itu, Hasanudin. Udin kakak dirinya, orang yang dicari-carinya, yang telah membantu Banu Seta ketika Jahanam itu menyerbu tempat tinggal Kitejo Langit di Pantai Dermayu. Dia tahu bahwa Hasanudin ini membenci ayah kandungnya, ayah kandung mereka dan kalau dia hanya membujuk dan mengingatkannya begitu saja, tidak mungkin kakak dirinya itu mau mendengarnya. Bahkan kalau Hasanudin tahu bahwa dia putra Harun Hambali, mungkin gak akan dimusuhinya pula. Karena itu, jalan satu-satunya hanyalah merobohkannya lebih dulu, baru membujuknya. Setelah berpikir demikian, Aji lalu menyerang dengan cepat. Akan tetapi, Hasanudin bukan seorang yang lemah. Dia adalah murid aki somat yang kemudian memperdalam ilmunya kepada Kitejo Langit. Begitu ada angin pukulan dasyat menyambar dari samping, Udin atau Hasanudin melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan tamparan Aji itu pun luput. Udin cepat melompat berdiri dan begitu melihat Aji, walaupun muka pemuda itu berlumpur, dia masih ingat bahwa pemuda itu adalah orang yang dulu pernah bertempur dengannya di tempat tinggal Kitejo Langit, seorang yang amat tangguh. Hem, kiranya engkau, telik Sandi Mataram bentaknya dan dia pun balas menyerang dengan hebat karena dia sudah menggunakan Aji Margopati, pukulan yang mematikan. Aji tidak mau membuang waktu lagi, maklum bahwa kakak dirinya ini juga bekas murid Kitejo Langit, segera memainkan ilmu silat wabara sakti untuk mengelak dan secepat kilat. Dia sudah menggunakan jari-jari tangan yang dipenuhi tenaga surya Chandra, menotok ke arah iga kanan lawannya. Tuk iga kanan itu terkena totokan dan seketika tubuh Udin menjadi lemas. Aji cepat menubruk dan menelikung kedua tangan kakak dirinya ke belakang sehingga Udin tidak mampu bergerak lagi. Hem, aku sudah kalah, kalau hendak bunuh, lakukanlah. Aku tidak takut mati bentaknya, diam dan merasa penasaran dan malu sekali bahwa dalam segebrakan saja dia telah dibuat tak berdaya oleh lawannya. Aku tidak akan membunuhmu, kakang Hasan Udin karena engkau adalah kakakku ketahuilah bahwa aku adalah putra kandung ayah kita, Harun Hambali bohong. Harun Hambali hanya mempunyai anak seorang saja, yaitu aku. Dan dia seorang pengecut jahat, aku akan membunuhnya sabar dan tenanglah, kakang Udin. Dan dengarkan ceritaku baik-baik. Bapak Harun telah melarikan diri ke Mataram dan di sana dia menikah lagi dengan ibuku, dan lahirlah aku. Namaku Lindu Aji dan ayah kita telah tewas terbunuh oleh orang jahat. Hem, dia sendiri juga jahat, tidak bertanggung jawab, meninggalkan aku begitu saja. Pantas kalau dia terbunuh orang pula nanti dulu, kakang. Tahukah engkau mengapa ayah kita meninggalkanmu ketika engkau masih kecil dan menitipkanmu kepada Paman Ujang Karim karena dia membunuh seorang menak dan pengecut itu melarikan diri ketakutan, tidak memperdulikan lagi padaku. Dan tahukah engkau mengapa ayah kita itu membunuh menak yang bernama Anombah Rudin itu, aku tidak tahu dan tidak ingin tahu kakang Udin. Engkau pasti tidak tahu mengapa ibu kandungmu meninggal dunia. Apa tanda tanya Udin menengok untuk memandang wajah Aji, matanya terbelalak. Aku, aku tidak tahu. Kata Paman Ujang, ibu meninggal karena sakit. Paman Ujang Karim bohong karena dia ketakutan. Ibumu meninggal dunia karena gantung diri setelah ia diculik dan diperkosa oleh seorang menak, yaitu Aombah Rudin. Karena itulah, Bapak Harun Hambali membunuh Aombah Rudin itu. Karena dia khawatir akan keselamatanmu maka dia menitipkan engkau kepada Paman Ujang Karim dan dia sendiri lalu melarikan diri ke daerah Mataram. Metu itu terbelalak dan muka itu menjadi merah. B. Benarkah itu tanda tanya Aji melepaskan ringkusannya dan memulihkan kembali tenaga Hasan Udin sehingga orang itu mampu bangkit berdiri. Mereka berdiri berhadapan. Lindo Aji, benarkah apa yang kau ceritakan itu mengapa aku harus berbohong? Mendiang Bapak sendiri yang menceritakannya, mendiang tanda tanya. Kau, kau maksudkan, ayah kita telah meninggal telah dibunuh orang. Bapak Harun Hambali dan juga Paman Ujang Karim telah dibunuh orang dan tahukah engkau siapa yang membunuh mereka? Bukan lain adalah Raden Banu seta itu. Dia adalah putera awam Bah Rudin yang membalas kematian ayahnya dan mencari ayah kita sampai ke Mataram. Kemudian membunuh ayah, juga membunuh Paman Ujang Karim yang kebetulan berada di sana. Jahanam busuk Hasan Udin mengepal tinjunya dan memaki. Dan engkau telah dapat dibujuknya untuk membantu kompeni Belanda, Kakang. Ah, Kakang, tidak dapatkah engkau melihat betapa jahat dan hinanya orang yang mengabdi kepada bangsa Belanda untuk memusuhi bangsa sendiri? Dan Banu seta itu telah pula membunuh Paman Sudrajat, juga membunuh Eyang Tejo Langit Gelurumu sendiri. Dan engkau telah dipergunakannya untuk membantu dia mengabdi kepada Belanda. Sadarlah, Kakang. Mendiang Bapak kita adalah seorang ksatia, sedangkan Banu seta itu adalah seorang pengkhianat bangsa, seorang putera bangsawan jahat yang memperkosa ibu kandungmu sendiri keparat busuk Banu seta. Mati engkau di tanganku Hasan Udin membenta dan sekali melompat dia pun lenyap dalam kegelapan malam. Setelah mendengar cerita Aji bahwa ibu kandungnya mati membunuh diri setelah diculik dan diperkosa Awam Brudin dan ayah kandungnya dibunuh Banu seta putera Awam Bahrudin, Hasan Udin marah bukan main. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa Banu seta yang disangkanya seorang sahabat baik itu ternyata musuh besarnya. Apalagi kalau dia ingat betapa Banu seta juga sudah membunuh Ki Tejo Langit dan Ki Sudrajat, kemarahannya memuncak. Bagaikan seorang yang telah dimasuki iblis, dia lari, tidak memperdulikan apa saja untuk mencari Banu seta. Kebetulan sekali Banu seta juga sudah kembali dan sedang menghadap Kapten Van de Vos di ruangan tamu. Banu seta mendapat kabar bahwa Karen terlihat muncul di kota bersama seorang laki-laki, maka dia segera kembali untuk melapor atasannya. Betulkah laporanmu ini, Banu seta tanya Kapten Van de Vos marah, benar, tuan. Sudah beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat Nona Karen memasuki kota bersama seorang laki-laki pribumi dan mereka berdua memasuki benteng melalui pintu gerbang. Pada saat itu Hasanuddin melompat masuk ke dalam ruangan tamu itu dan segera menghampiri Banu seta. Sikapnya menyeramkan, wajahnya meringas dan tidak memperdulikan sopan santun sehingga mengejutkan dan mengherankan hati Seng Kapten dan Banu seta. Banu seta, benarkah engkau telah membunuh seorang bernama Harun Hambali Hasanuddin bertanya dan berdiri di depan Banu seta. Bahwa bangsawan muda itu merasa heran, akan tetapi dia bangkit berdiri juga dan menjawab. Memang benar, Udin karena Jahanam itu telah membunuh ayahku. Aku hanya membalas dendam kematian ayahku. Hem, apakah ayahmu bernama Awambah Rudin benar? Engkau tahu mengapa Harun Hambali membunuh Awambah Rudin? Aku tidak tahu, mungkin Harun itu orang jahat. Ketahuilah, Awambah Rudin itu telah menculik dan memperkosa istri Harun Hambali sehingga wanita itu membunuh diri. Ah, aku tidak tahu dan aku tidak percaya, dan tahukah engkau siapa aku? Wanita yang diperkosa ayahmu dan mati membunuh diri itu adalah ibu kandungku dan Harun Hambali adalah ayah kandungku. Karena itu, engkau harus mati di tanganku, Banu Setah Hasanuddin menampar dengan keras sekali. Banu Setah yang terkejut cepat menggerakkan tangan menangkis. Wuut, duk dua lengan bertemu dan akbatnya, tubuh Banu Setah terdorong ke belakang, menabrak kursi sehingga dia roboh. Akan tetapi, sebagai ketua cabang perguruan silat dadali sakti, dia sudah melompat lagi dan mencabut keoloknya yang bergagang emas. Ketika Hasanuddin menyerang lagi, dia menyambut dengan babatan goloknya. Hasanuddin mengelak dan keduanya lalu berkelahi dengan seru dalam ruangan tamu itu. Kapten Van de Vos mencabut pistolnya dan berseru nyaring. Kat Verdomé, hentikan perkelahian itu dan menodongkan pistolnya. Akan tetapi Hasanuddin tidak memperdulikan teriakan ini, bahkan memperhebat serangannya dan gerakan kedua orang yang berkelahi itu sedemikian cepatnya, berputar-putar sehingga sulitlah bagi Kapten Van de Vos untuk menentukan sasarannya. Tentu saja dalam hatinya dia membela Raden Banu seta yang telah lama menjadi kaki tangannya, sedangkan Hasanuddin adalah orang baru. Akan tetapi sukarlah untuk membidikan pistolnya ke arah tubuh Hasanuddin yang bergerak cepat itu. Jangan-jangan malah salah sasaran. Hasanuddin bernafsu sekali untuk membunuh musuh besarnya itu dia sadar betul bahwa dirinya telah terseret ke dalam tindakan yang sesat tanpa diketahui bahwa sahabat baik itu justru musuh besarnya. Dan sesungguhnya Raden Banu seta juga sama sekali tidak tahu bahwa Udin adalah putra kandung Harun, musuh besarnya, kalau dia mengetahui, tentu dia sudah turun tangan lebih dulu untuk membunuh putra musuhnya itu. Aji tapak geni. Ak-argah tanda seru Hasanuddin mengeluarkan Aji yang dipelajarinya dari aki somat itu. Kedua tangannya yang digosok-gosokkan itu ditiup menyala dan ketika dipukulkan ke depan, ada api menyambar ke arah Banu seta. Orang ini terkejut sekali dan mencoba menghindar, namun terlambat. Pukulan berapi itu mengenai dadanya dan dia pun terjengkang roboh. Hasanuddin, bagaikan seekor harimau, menerkam dan mencengkeram dan mencekik leharnya. Banu seta mengeluarkan suara mengerikan dan matanya melotot, lidahnya keluar dan batang lehernya patah. Pada saat itu terdengar teriakan-teriakan dari luar gedung. Kebakaran. Kebakaran dan terdengar banyak orang berlari-larian. Kapten Van de Voskini mendapat kesempatan. Pistol yang berisi peluru emas itu menyalak tiga kali. Dar-dar-dar letanda seru dan tubuh Hasanuddin terpelanting. Akan tetapi dia sempat menyambar golok yang terlepas dari tangan Banu seta yang telah tewas dan dalam keadaan terluka parah oleh tiga peluru emas itu, Hasanuddin masih mampu mengerahkan tenaga terakhir, melontarkan golok itu ke arah Kapten Van de Vosk. Singkat, cap tanda seru Van de Vosk mengeluh ketika golok itu menancap di perut dan menembus di punggungnya. Dia masih dapat melepaskan dua kali tembakan yang ngawur sebelum jatuh terjerembap di atas lantai, tewas mandi darahnya sendiri. Sementara itu, begitu terdengar teriakan kebakaran, Karen Van de Vosk dapat menduga bahwa kebakaran itu tentu dilakukan oleh Aji. Maka ia pun cepat berlari melalui pintu belakang sambil membawa segulung pakaian. Ia tidak tahu apa yang terjadi di ruangan tamu. Ia hanya ingat akan keselamatan Aji. Ia harus menolongnya karena kalau tidak, tidak mungkin Aji dapat menyelamatkan diri. Dugaan Karen memang tepat. Yang membuat kebakaran itu adalah Aji. Setelah dia berhasil menyadarkan kakak dirinya, Aji yang sudah merobohkan dua orang penjaga gudang ransum, lalu dia menggunakan tenaga saktinya untuk mematahkan gembok yang berada di pintu gudang. Dia membuka pintu dorong gudang itu dan mengambil dua buah lampu minyak gantung. Dilemparkannya dua buah lampu gantung itu dan gudang ransum itu pun terbakar. Akan tetapi dia mendengar suara tembakan beruntun tiga kali, lalu dua kali lagi. Tembakan itu membuat dia maklum bahwa sebentar lagi tentu banyak serdadu datang ke tempat itu, apalagi sudah terdengar teriakan ada kebakaran. Dia menjadi agak bingung juga, tidak tahu ke mana harus melarikan diri. Dia menyelingap menjauhi gudang yang terbakar, bersembunyi di tempat gelap. SS STTT Aji tanda seru tiba-tiba terdengar bisikan. Karen tanda seru Aji berbisik kembali, segera mengenal suara itu dengan gembira karena dia merasa yakin bahwa kemunculan gadis itu pasti membawa kebaikan bagi dirinya. STTT Aji kau dalam bahaya cepat pakai ini, hayo cepat Karen muncul dan masuk ke dalam bayangan gelap di mana Aji bersembunyi. Gadis itu dengan cekatan membantu Aji memakai gaun besar di luar pakaiannya, juga mengenakan shaal, kain penutup punda dan leher, lebar dan menutupi kepala Aji dengan kain putih yang diikatkan di bawah dagu. Jadilah Aji seperti seorang nenek tua yang biasa memakai gaun. Hayo cepat, ikut aku bisik Karen dan ia mengait lengan Aji dan dibawanya berlari menuju ke bagian gelap benteng itu. Mereka melihat para serdadu berlarian sibuk memadamkan api. Setelah tiba di pintu gerbang benteng, lima orang serdadu memberi hormat kepada Karen dan tidak memperdulikan nenek itu. Dengan leluasa Karen menyeret Aji keluar benteng di tempat gelap Karen berbisik. Cepat pergi keluar kota. Cepat, Aji tanda seru kini Aji merasa begitu gembira dan berterima kasih kepada gadis itu sehingga kini dia yang merangkul dan mencium bibir Karen untuk menyatakan terima kasihnya. Cepat, selamat jalan, Aji. Semoga Tuhan melindungimu, Aji tanda seru Karen mendorong tubuh Aji dan pemuda itu melompat dan berlari di antara banyak orang yang berdasarkan ingin menonton kebakaran dalam benteng. Dengan mempergunakan kesempatan selagi penduduk Batavia atau Jayakarta dalam keadaan panik, Aji berhasil lolos dari kota itu. Seperti biasa, pada pagi hari itu, Eulis, Sulastri, dan Neneng Salmah berada di tepi anak sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Akan tetapi, mereka tidak segera mencuci pakaian, melainkan bercakap-cakap sambil duduk di atas batu. Eulis, sudah hampir setengah tahun aku berada di sini dan aku merasa amat berbahagia dapat hidup bersama ayahku dengan engkau dan Paman Subali dan Bibi yang begitu baik sekali kepada kami. Ah, sungguh aku merasa beruntung mendapatkan seorang saudara seperti engkau. Eulis, ah eh, sudah berapa ratus kali engkau mengatakan hal itu, hampir setiap hari. Akulah yang seharusnya berterima kasih karena kehadiranmu mengurangi banayak sekali kesedihanku yang telah kehilangan ingatan. Bahkan aku dapat belajar menari dan bertembang darimu, suaramu juga indah dan merdu sekali, eh, Ulys, dan engkau pun ternyata memiliki bakat bermain pencak silat, akan tetapi katamu aku bermain pencak dengan gerakan terlalu indah seperti orang menari, kata Neneng. Dan aku pun kalau menari seperti orang bersilat, seperti pria kata, eh, Ulys. Sudahlah, mari sebelum kita mandi, coba engkau berlatih tari terbaru yang kuajarkan kepadamu, tari serimpi. Wah, sukar benar gerakannya, tidak sukar, hanya engkau kurang sabar, eh, Ulys. Cobalah, desak Neneng Salma. Boleh, aku akan berlatih berjoget dan bertembang, akan tetapi sesudah itu engkau harus berlatih silat dengan Aji Sonia Hasta seperti yang kuajarkan. Baik, nah, mulailah, eh, Ulys lalu bertembang-tembang kinanti dan suaranya memang benar merdu dan lantang. Kedua orang darah jelita ini sama sekali tidak tahu bahwa tak jauh dari situ, bersembunyi di balik batu besar, dua pasang meti manusia sejak tadi mengintai dan dua pasang telinga mendengarkan. Dua orang manusia itu memang telah berada di situ sebelum Eh, Ulys dan Neneng Salma datang, maka Eh, Ulys yang peka itu pun tidak tahu akan keadaan mereka. Ketika disebutnya Aji Sonia Hasta, seorang dari mereka, seorang laki-laki terbelalak heran dan semakin memperhatikan. Dia adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun, tubuhnya sedang dan wajahnya tampan dan berwibawa. Matanya lembuat namun bersinar tajam dan hidungnya mancung, wajahnya cerah karena mulutnya selalu tersenyum. Kumis tipis membuat dia tampak gagah. Adapun orang kedua adalah seorang wanita berusia kurang lebih 28 tahun, cantik jelita dan wajahnya lembut. Wajahnya bulat dengan dagu meruncing. Sepasang alisnya hitam dan sepasang matanya berbinar-binar seperti bintang kejora, bulu matanya lemtik, hidung kecil mancung dan mulutnya menggeirahkan. Sungguh merupakan sepasang manusia yang serasi, yang pria tampan gagah dan yang wanita cantik anggun. Setelah selesai bertembang, Eulis selalu mulai menari. Memang indah tariannya, namun gerakannya kurang lues bagi taruh serimpi, karena gerakannya mengandung kegagahan. Sekarang ganti engkau coba berlatih Aji Sonia Hasta kata Eulis setelah rampung berjoget. Neneng Salma juga tidak malu-malu lagi. Ia mulai bersilap dengan Aji Sonia Hasta yang diajarkan Eulis. Gerakannya indah dan lues, sungguh seperti orang menari, namun gadis ini telah dapat memperoleh inti Aji itu, yang tampaknya kosong namun berisi kekuatan yang dasyat. Kosong namun berisi, yang berisi penuh malah kosong, itulah inti dari gerakan silat Sonia Hasta itu. Pria yang mengintai menjadi semakin heran. Setelah Neneng Salma selesai berlatih, Eulis merangkulnya. Bagus. Hebat, sekarang engkau tidak perlu khawatir akan gangguan laki-laki berengsek lagi, Neneng. Biar ada tiga-empat orang laki-laki kasar, kalau mengganggumu pasti akan roboh semua di tanganmu, tapi mana bisa aku memukul orang, Eulis tidak perlu memukul jentikan jari tanganmu dan tamparan tanganmu sudah cukup membuat orang jahat terjungkal. Penyerangmu dapat mampus teranpah mengeluarkan darah membunuh orang? Hih, tanda seru Neneng Salma bergidik ngeri. Jangankan membunuh orang, membunuh seekor coro, kecoak, saja aku ngeri dan tidak tega. Pria dan wanita yang mengintai itu saling pandang dan tersenyum geli. Mendengar percakapan antara dua orang gadis jelita itu, mendengar Eulis bertembang, dan melihat Neneng Salma bermain pencak silat, mereka merasa kagum akan tetapi juga geli. Sikap dan kata-kata kedua orang gadis itu lucu dan juga menyenangkan. Dari ucapan mereka berdua, dua orang pengintai itu maklum bahwa dua orang gadis itu adalah orang-orang yang berwatak periang dan baik. Tentu saja. Coro itu binatang yang tidak ada dosanya, akan tetapi banyak manusia di dunia ini yang amat keji dan jauh lebih jahat dibandingkan coro atau binatang apapun juga kata Eulis. Neneng Salma menghela nafas panjang. Engkau benar, Eulis. Kalau aku teringat akan pengalamanku yang lalu, sebagian besar laki-laki yang ikut berjoget itu tidak sopan, pandang mata, senyuman dan kata-kata mereka kurang ajar apalagi kalau ingat pangeran dari Banten itu, iih, dia jahat sekali melebih seekor harimau yang buas Eulis tertawa. Hehehe, apakah kau kira harimau itu buas tentu saja? Harimau merobek-robek tubuh korbannya dengan kejam dan makan dagingnya, minum darahnya kata Neneng Salma. Habis, bagaimana? Apa engkau menyuruh harimau itu makan rumput dan daun-daunan? Atau menyuruh harimau itu menyebelih dulu korbannya lalu memasaknya dan makan masakan daging korbannya seperti kita? Sudah kodratnya begitu, harimau tidak doyan sayur, tidak pandai memasak daging, maka tentu saja dia makan binatang yang lebih lemah. Kalau tidak, dia akan mati kelaparan. Sama sekali dia tidak dapat dikatakan buas setelah mengeluarkan kata-kata itu, Eulis teringat dan melamun. Dari mana ia mengerti semua itu? Siapa yang mengajarnya? Ia dapat merasakan betul bahwa ia pernah mendengar ada orang yang mengajarkan semua itu kepadanya, pengertian tentang kasunyatan dalam kehidupan ini. Akan tetapi ia tidak ingat lagi siapa yang mengajarinya. Tiba-tiba tanpa disengaja Eulis menoleh ke arah batu di balik mana dua orang itu mengintai. Hanya sekelebatan saja bayangan itu tampak, namun cukup bagi Eulis untuk berrunyaring. Hei, siapa mengintai di sana? Hayo keluar dua orang yang sejak tadi mengintai itu keluar dari balik batu-batu. Pria tampan yang wajahnya lembut dan cerah itu adalah seorang gagah perkasa yang berjasa besar membantu Mataram ketika terjadi perang antara Mataram dan Madura. Dia juga ikut dalam pertempuran ketika pasukan Mataram menundukan Surabaya dan Giri. Akan tetapi dia tidak mau menerimanya ketika hendak dianugerahi pangkat Senopati oleh Sultan Agung. Dia hanya memilih sebidang tanah di Pasuruhan dan tinggal di sana seperti rakyat biasa. Nama pria itu adalah Parmadi. Adapun wanita itu adalah istrinya bernama Mulyani, juga seorang wanita yang sakti mandraguna. Ketika Parmadi membantu Mataram, sepak terjangnya yang gagah dan kesaktiannya yang kadang dibantu sebuah seruling yang dapat dipergunakan sebagai alat senjata ampuh, maka dia pun mendapat julukan seruling gading. Mendengar seruan E. Ulys yang agaknya telah mengetahui akan tempat mereka mengintai, suami istri ini keluar dan makin yakinlah mereka bahwa E. Ulys tentu seorang gadis yang sakti mandraguna sehingga dapat mengetahui bahwa mereka mengintai di balik batu-batu itu. Mereka lalu menghampiri dua orang gadis itu yang sudah bangkit berdiri memandang kepada mereka dengan alis berkerut. Parmadi dengan tersenyum merangkap kedua tangan memberi salam penghormatan lalu berkata, Maafkanlah kami, adik-adik yang manis sesungguhnya kami berdua tidak berniat mengintai. Kami telah lama berada di sini sebelum Andika berdua tiba ketika melihat Andika berua bertembang, menari lalu bermain pencak silat, kami merasa tertarik sekali sehingga kami berdiam diri untuk menyaksikan. Saya bernama Parmadi dan ini istriku, Muriani, wanita cantik itu pun berkata, menyambung ucapan Parmadi. Suamiku berkata benar, adik-adik yang baik. Kami tidak bermaksud buruk, hanya teramat heran dan tertarik melihat adik ini tadi bermain silat yang katanya belajar darimu. E. Ulys mengerutkan alisnya, apapun alasannya, perbuatan kalian berdua mengintai kami patut dicurigai. Hayo katakan apa maumu pada dasarnya E. Ulys memang memiliki watak keras. Apalagi telah beberapa kali ia bertemu dengan orang-orang yang jahat, seperti Mahesasura, Kolos Renggi dan kelima Mahesa yang menjadi murid mereka, yang telah dibasminya bersama Jatmika dan Lindu Aji. Tentu saja ia merasa curiga. Parmadi bertukar pandang dengan istrinya dan dia memberi isyarat dengan kedipan matanya, lalu dia menghadapi E. Ulys yang tampak galak menantang, sedangkan Neneng Salma hanya menonton saja dengan hati tegang. Kalau Andika curiga kepada kami, aku pun curiga kepadamu dari mana engkau mempelajari Aji Sonia Hasta ditanya demikian, E. Ulys menjadi marah. Ia sendiri memang tidak ingat lagi dari siapa ia mempelajari ilmu itu, walaupun ia masih ingat akan nama dan kera menggunakannya. Menurut keterangan Kisubali yang kini menjadi ayahnya walaupun ia masih belum ingat benar bahwa dia adalah ayah kandungnya, gurunya adalah Ki Ageng Pasisiran yang kini sudah meninggal akan tetapi ia tidak peduli lagi dan menganggap pertanyaan Parmadi itu lancing dan hendak mencampuri urusan pribadinya. Peduli apa engkau dengan itu? Bukan urusanmu bentaknya. Muriani mengerutkan alisnya. Ia sendiri di waktu mudanya juga lincah dan keras, akan. Tetapi setelah menjadi istri Parmadi selama beberapa tahun, perangainya sudah berubah lembut. Adik yang baik, kami hanya ingin mengetahui, siapakah guru Andika? Ketahuilah bahwa suamiku ini juga menguasai Aji Sonia Hasta, hem, kalau begitu tentu dia yang telah mencuri Aji itu lebih baik kalian yang mengaku dari mana mendapatkan Aji I.U. Siapa gurumu? E.U. Lis bertanya. Parmadi tersenyum. Mungkin kalau dia memberitahu siapa gurunya, gadis itu akan mengenalnya dan tidak bersikap begitu keras padanya. Guruku adalah E.U. Yang kita jawaning, E.U. Lis mengerutkan alisnya. Aku tidak mengenal nama itu. Tentu gurumu itu yang menjiplak atau mencuri ilmu ku, hem, kalau begitu ingin aku melihat apakah Aji Sonia Hasta yang kau miliki itu tulen ataukah palsu kata Parmadi yang telah memberi isyarat kepada istrinya. Dia ingin mengujah gadis galak ini karena kini dia curiga bahwa gadis ini entah bagaimana caranya telah mempelajari Aji kesaktian itu dari orang yang mencurinya. Nah, tampak sekarang belangnya bentak E.U. Lis. Engkau pasti berniat buruk. Mari kita sama lihat, siapa yang mencuri dan mempunyai Aji yang palsu E.U. Lis, jangan berkelahi bujuk neneng sama. Mundurlah, neneng. Biar aku menghajar orang kurang ajar ini, kata E.U. Lis sambil mendorong mundur neneng salmah yang terpaksa mundur dan menonton dengan hati gelisah. Muriani juga mundur sambil tersenyum. Ia maklum bahwa suaminya hanya ingin melihat apakah gadis bernama E.U. Lis itu benar-benar menguasai Aji Sonia Hasta yang asli. Maka ia menonton dengan tenang saja. E.U. Lis lalu membuat gerakan pembukaan. Kedua tangannya melakukan sembah di atas kepalanya, kemudian kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diturunkan dan menjadi sembah di depan dada, kemudian kedua lengan dikembangkan ke kanan-kiri, terbuka dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Pembukaan itu benar-benar menandakan kekosongan, bahkan keadaan dirinya terbuka sama sekali. Mulailah bentak E.U. Lis, matanya mencorong dan biarpun pembukaan itu tampak lemah sekali dan mudah dimasuki serangan lawan, namun sesungguhnya semua urat syarafnya sudah siap siaga dan menjadi peka sekali. Parmadi tertegun gerakan pembukaan itu nyaris sempurna. Dia pun membuat gerakan yang sama sehingga diangdiam E.U. Lis juga kaget, akan tetapi ia bersikap tidak acuh. Andika yang mulai, adik manis, kata Parmadi ramah. E.U. Lis menganggap sebutan itu seperti ejekan yang kurang ajar, maka ia pun tidak sungkan lagi. Sambut ini tanda seru tangannya dari samping bergerak, kedua tangan membuat gerak yang arahnya berlawanan dan tampaknya sebagai tamparan lembut hampir mengusap atau mengelus, namun di dalamnya tekandung hawa yang amat kuat sehingga terdengar bunyi bersiut. Bagus Parmadi memuji karena memang benar, dia pun lalu mengelak dan balas itu dari samping lalu cepat membalas menyerang dan karena mereka memainkan orang yang sedang latihan saja. Gerakan gadis itu ketika menyerang tepat dan menyerang. Namun E.U. Lis dapat menangkis tamparan dua orang itu sudah bertanding seru, serang ilmu silat yang sama, maka tampaknya seperti dua. Melihat ini, Muriani juga merasa heran dan ia tidak ragu lagi bahwa antara suaminya dan gadis itu pasti ada hubungan persaudaraan seperguruan. Juga karena dua orang itu melakukan gerakan yang sama, Neneng Salma juga menduga demikian. Bagaimanapun juga, ia sendiri sudah mempelajari ilmu silat itu, maka ia berseru kepada E.U. E.U. Lis, hentikanlah. Dia benar, gerakanmu sama benar dengan gerakannya akan tetapi dasar E.U. Lis seorang gadis yang keras hati, ia masih belum mau mengalah. Ia melompat ke belakang, lalu menggosok kedua telapak tangannya dan mendorongkan kedua tangannya itu ke arah Parmadi sambil mengerahkan tenaga saktinya. Parmadi terbelalak dan cepat menghindarkan diri dengan melempar tubuh ke kiri sehingga serangan itu luput. Angin pukulan yang amat dasyat menyambar lewat samping tubuh Parmadi. Itu A.U. Margo Pati tanda seru-seru Parmadi. E.U. Lis menjadi penasaran karena serangannya dapat dihilangkan dengan mudah oleh lawannya. Maka ia pun mengerahkan tenaga sakti lebih besar lagi lalu kembali ia menyerang dengan A.U. Pukulan Margo Pati yang amat dasyat itu. Parmadi terpaksa memperlihatkan kesaktiannya. Kedua tangannya didorong ke depan menyambut pukulan dasyat itu, namun dia membatasi tenaganya karena tidak ingin melukai gadis yang pandai memergunakan A.U. Sonia Hasta dan A.J. Margo Pati itu. Wut, Wese, Ulis terkejut bukan main karena tenaga pukulannya itu seolah bertemu dengan air. Tenaganya seperti tenggelam dan kehilangan daya serangnya. Ia seorang gadis yang keras hati namun cerdik. Ia kini mengetahui benar bahwa ia berhadapan dengan seorang yang sakti mandraguna, yang jauh melampaui tingkat kepandainya sendiri, akan tetapi orang itu sama sekali tidak mempunyai niat jahat sehingga tidak mempergunakan kesaktiannya untuk mencelakai dirinya. Hal ini terasa sekali dalam tangkisan orang itu yang sama sekali tidak melawan, melainkan membuat tenaga A.J. pukulan Margo Pati seperti punah dan lumpuh. Ia melompat mundur sampai dekat Neneng Salmah dan dengan matlah, terbelalak ia memandang kepada Parmadi sambil berkata gagap. Andika, Andika sebetulnya siapakah tanda tanya Parmadi dan Muriani melangkah maju menghampiri dua orang gadis itu. Parmadi tersenyum dan berkata lembut, Sudah kami katakan tadi bahwa kami bukanlah musuh, kami tidak mempunyai niat buruk hanya kami tertarik melihat A.J. Sonialhasta tadi. Sekarang aku melihat bahwa A.J. Sonialhasta yang Andika mainkan itu benar-benar asli sehingga aku yakin bahwa di antara kita masih terdapat tali persaudaraan seperguruan. Seperti sudah ku perkenalkan diri tadi, nama ku Parmadi dan ini istriku Muriani. Kami berasal dari jauh di timur, dari Kadipatan Pasuruan. Andika berdua siapakah karena E.U.Lis tidak juga menjawab disebabkan perasaan malu atas kekerasan sikapnya dan juga kekalahan yang diam-diam harwa diakuinya itu, Neneng Salmah yang menjawab. Maafkan sikap saudaraku tadi. Ia bernama E.U.Lis dan saya sendiri bernama Neneng Salmah. E.U.Lis tidak dapat menjawab pertanyaan Andika karena ia telah kehilangan ingatan tentang masa lalunya, bahkan tidak ingat lagi akan ayah ibunya sendiri, Neneng. Kenapa hal itu kau ceritakan tegur E.U.Lis? E.U.Lis, mereka ini bukan musuh, melainkan orang-orang yang baik hati dan sakti mandraguna. Apalagi melihat Aji kesaktiannya yang sama dengan yang kau miliki, aku merasa yakin bahwa dia masih ada hubungan persaudaraan seperguruan denganmu, engkau benar sekali, Neneng Salmah. Suamiku tentu masih ada pertalian persaudaraan seperguruan dengan E.U.Lis ini, dan siapa tahu kalau Gusti Allah mengizinkan, suamiku dapat menyembuhkan E.U.Lis dari penyakitnya kehilangan ingatan itu, Neneng Salmah terbelalak dan wajahnya berseri. Ah, benarkah? Kalau begitu, kakang Mas Parmadi dan Mbak Kayu Muriani, kami persilakan Andika berdua suka singgah di rumah kami dan bertemu ayah E.U.Lis, yaitu Paman Subali yang akan dapat menceritakan segala tentang guru E.U.Lis. Mari, E.U.Lis, kita antar mereka ini singgah ke rumah, Neneng Salmah mengajak E.U.Lis. Akan tetapi E.U.Lis menggileng kepalanya. Engkau sajalah yang mengantar, Neneng. Aku hendak mencuci pakaian dan mandi, bagaimanapun juga, hati E.U.Lis masih agak penasaran karena ia tidak mampu menandingi Parmadi. Parmadi dan Muriani saling pandang, kemudian Parmadi berkata kepada Neneng Salmah. Baiklah, Nimas Neneng Salmah, kami akan menemui Paman Subali. Aku kasihan kepada Nimas E.U.Lis yang tidak salah lagi tentu masih saudara seperguruanku sendiri. Mari kita pergi, suami istri itu lalu mengikuti Neneng Salmah menuju ke rumah Kisubali yang berada tidak begitu jauh dari situ. Setelah ditinggal pergi, E.U.Lis termenung seorang diri. Bagaimanapun juga, jantungnya berdebar tegang. Benarkah orang yang bernama Parmadi itu mampu menyembuhkannya dan mengembalikan ingatannya tentang masa lalu yang hilang? Ia duduk melamun dan mencoba untuk mengerahkan ingatannya. Namun selalu terbentur dan berhenti. Yang diingatnya hanyalah saat ia bertemu dengan Jadmika, dari saat itu sampai sekarang. Bahkan ia tidak ingat akan masa lalunya bersama ibunya yang dianggap orang-orang yang baru dijumpainya dan dikenalnya sekarang. Ia termangu-mangu dan jantungnya berdebar tegang. Apa saja yang akan dapat diingatnya kalau ia benar dapat disembuhkan? Ki Subali dan istrinya merasa heran melihat Neneng Salmah pulang bersama seorang pria dan seorang wanita yang tidak mereka kenal. Ki Salmun yang baru muncul dari samping rumah sambil memanggul pacul juga merasa heran dan dia menegur anaknya. Neneng, kenapa engkau pulang sendiri? Di mana E.U.Lisia masih berada di sungai? Saya pulang mengantarkan dua orang tamu ini. Paman Subali dan Bibi, ini adalah kakang Mas Parmadi dan Bakiu Muriani. Kakang Mas Parmadi adalah saudara seperguruan E.U.LIS dan dia bersama istrinya ingin bicara dengan Paman tentang E.U.LIS, bahkan dia akan berusaha mengobati E.U.LIS agar pulih kembali ingatannya. Mendengar ini, Ki Subali dan istrinya menjadi girang sekali. Ah, marilah anak Mas berdua, silakan duduk Ki Subali memersilahkan kedua orang tamunya duduk di Serambi. Parmadi duduk dihadapi Ki Subali dan istrinya. Ki Salmun yang mendengar bahwa kedua orang itu adalah tamu Ki Subali, dengan sikap sopan mengangguk lalu melanjutkan perjalanannya ke ladang untuk bekerja seperti biasa. Di sana, Ki Subali memiliki sebidang tanah ladang di mana dipekerjakan beberapa orang buruh tani. Biasanya Ki Subali dan Ki Salmun juga membantu setiap kali mereka tidak mempunyai kesibukan lain. Neneng Salmah duduk di atas bangku di sudut Serambi, ingin mendengarkan apa yang dibicarakan para tamu itu. Ia ingin sekali melihat E.U.LIS disembuhkan dari penyakit lupa itu. Benarkah anak Mas Parmadi masih sudara seperguruan anak kami E.U.LIS tanya Ki Subali sambil memandang wajah Parmadi dengan kagum. Sekali pandang saja Ki Subali dapat menilai bahwa pria di depannya ini adalah seorang yang berisi dan berwatak baik. Saya menilai demikian karena Aji kesaktiannya sama benar dengan yang pernah saya pelajari, Paman. Saya ingin mengetahui, siapakah sebenarnya guru dari Putri Paman itu? Ki Subali menghela napas panjang. Anak kami itu sebetulnya bernama Sulastri. Di waktu remaja ia berguru kepada seorang pertapa yang bernama Ki Ageng Pasisiran yang tinggal dalam sebuah pondok di pantai laut utara daerah Dermayu ini, Ki Ageng Pasisiran tanda tanya Parmadi dan Muriani mengulang nama itu sambil mengerutkan alis karena mereka tidak mengenal nama ini. Tadinya saya mengira ia murid Ki Tejo Budi, atau Ki Tejo Langit, atau bahkan Eyang Ki Tejo Wening kata Parmadi Haran. Sesungguhnya lah akhirnya kami mendengar bahwa Ki Ageng Pasisiran itu datang dari Banten dan dahulu bernama Ki Tejo Langit, anak mas, nah, benar, dan tepat dugaanku. Kiranya ia murid Paman Guru Ki Tejo Langit. Ketahuilah, Paman, saya adalah murid Eyang Si Tejo Wening yaitu kakak seperguruan Paman Guru Tejo Langit. Jadi, putri Paman itu adalah adik seperguruan saya sendiri seperti yang kuduga. Akan tetapi, bagaimana ceritanya sampai Nimas E. Ulys kehilangan ingatannya tentang masa lalunya? Dan mengapa pula namanya dari Sulastri berganti menjadi E. Ulys Kisubali menghela nafas panjang? Kami juga belum lama mendengar tentang anak kami itu mula-mula datang anak Mas Lindu Aji yang menceritakan bahwa ketika dia dan Sulastri menghadapi gerombolan penjahat, Sulastri terguling jatuh ke dalam tebing yang curam. Akan tetapi anak Mas Lindu Aji tidak menemukan jenazahnya maka menduga bahwa ia masih hidup. Lama kami menunggu anak Mas Aji yang katanya hendak mencari Sulastri. Tiba-tiba pada suatu hari, Sulastri muncul bersama anak Mas Jatmika dalam keadaan sehat dan selamat. Hanya, ia lupa segalanya di masa lalu, bahkan tidak mengenal kami ayah ibunya sendiri, nanti dulu, Paman. Siapakah itu Lindu Aji, dan siapa pula itu Jatmika? Menurut keterangan mereka, anak Mas Lindu Aji adalah murid Ki Tejo Budi, sedangkan anak Mas Jatmika adalah cucu Ki Tejo Langit karena dia adalah putra Ki Sudra Jat. Jadi mereka semua masih saudara seperguruan dari anak kami Sulastri. Parmadi mengangguk-angguk. Ah, kiranya aku bertemu dengan para murid keturunan Paman Tejo Budi dan Paman Tejo Langit. Tahukah Paman, di mana Paman Tejo Budi dan Paman Tejo Langit itu Ki Subali menghela nafas panjang? Menurut keterangan anak Mas Lindu Aji, Ki Tejo Budi sudah meninggal dunia. Adapun menurut keterangan anak Mas Jatmika, Ki Tejo Langit atau Ki Ageng Pasisiran, juga Ki Sudra Jat, tewas ditembak pelik Sandi Kumpeni Belanda, Duh Gusti, Kumpeni Keparat Kata Muriani penasaran. Parmadi menghela nafas panjang. Semoga mereka mendapatkan tempat yang bahagia di alam baka. Lalu bagaimana ceritanya tentang Nimas Eulis? Eh, Sulastri, Paman pada saat itu Neneng Salma bangkit berdiri, wajahnya berseri-seri dan ia berkata. Harap maafkan saya, saya harus pergi menemui Eulis dan mengajaknya pulang tanpa menanti jawaban, Neneng Salma sudah berlari keluar. Ia begitu gembira mendengar keterangan Parmadi tadi. Jelas sekarang bahwa Parmadi adalah kakak seperguruan Eulis. Sendiri, kalau saja orang yang sakti Mandraguna itu benar-benar dapat menyembuhkan Eulis, betapa akan bahagianya mereka semua.